Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Gopek Group hari ini kita berada di desa Anjigu kejamatan Ludoyo kabupaten Ditar ini ada sedang timur terjadi trouble pada akinya gampang tekor gampang lupet ini setelah kita cek ternyata vanbelnya rusak vanbelnya sudah molor tidak bisa kenceng, untuk melepas vanbel ini ada 14an teman teman ini ya, dua ini ya ini kita longgarkan saja terus sementara bawahnya ini ada mur 17an teman teman ya, nah lebih dekat lagi ini ada mur 17an bagian bawahnya ini kita kendorkan saja ini bawah 14an teman teman ya dua-duanya ini kita kendorkan ini fungsinya untuk melepas vanbel bagian luar teman teman ya karena vanbel dinamo alternator ada di bagian dalam setelah vanbel ini ya jadi vanbel ini kita lepas dulu yang bagian luar nah ini juga ada lor setelannya disini ya akan nah ini lor ya ini bautnya tadi ya ini akan kita lihat dari bawah lor ya untuk setelannya ya yang akan kita kendorkan ini setelan ini untuk melepas vanbel yang bagian luar lor vanbelnya kompresor AC sama vanbelnya power steering ya yang bagian luar ini kita lepas dulu dan caranya melepas semacam ini lor ya nah ada yang bagian bawah lor ini yang akan kita kendorkan ya nah ini teman teman ya ini kelihatan memang tempatnya sangat nyepet lor jadi agak susah ini nah ini teman teman ya ini kita kendorkan aja kita kendorkan juga ya sebentar 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 lor nah ini baru kelihatan teman teman ya ini bautnya setelan ada di bawah lor nah ini kita kendorkan aja untuk yang ini ya sementara yang ini bautnya setelan ini pakai baut 12an lor kita putar ke arah kiri ya agar vanbelnya semakin kenduh ini untuk vanbel luar teman teman ya sementara untuk vanbel dalam vanbelnya dinamo alternator ada disini lor nah sini ya ini ada baut panjang teman teman ya ini kita kendorkan juga sementara yang bagian atas ada juga nah itu lor untuk bagian atas dinamo alternator ya nah kita dari atas aja lor nah ini lor ya ini kita kendorkan sementara setelannya ada disini ya ini baut 12an ini setelannya ada baut 12an lor jadi ini nanti akan kita kendorkan terus kita geser agar lebih bisa kendul lor ya kita geser ke kanan atau kita geser maju caranya kita kendorkan dulu baut-bautnya nah ini sudah kita kendorkan lor sudah kita geser ke maju ya agar pemasangan vanbel bisa lebih mudah nah ini teman teman ya ini bagian luar dan untuk vanbelnya alternator dan untuk vanbelnya alternator dinamo itu ada bagian dalam lor untuk vanbelnya ini teman teman ya nomornya ya ini 4k 900 ya sebentar sebentar teman teman ya nanti agar nampak lebih jelas lagi nah ini untuk vanbel bagian vanbel bagian luar teman teman ya 4k nah ini teman teman ya yang baru ya 4pk 1050 untuk vanbel bagian luar teman teman ini untuk vanbel power steering sama ac lor ya nomornya 4pk baru ini sama nakoknya ayo anu aku ngarit nih pak bud ini gak masker berapa pak nah kalau ini untuk vanbel alternator lor nomornya 4pk 900 tapi kita belikan yang lebih pendek lagi lor karena ini kepanjangan ya kita belikan yang ukuran 4pk 8 850 ya oke lor ini sudah kita pasang untuk dinamo untuk vanbelnya dinamo isi ya setelahnya juga ada disini lor di bagian atas ya nah ini kita geser ke belakang itu nanti akan membuat vanbel lebih kencang lagi ini untuk dinamo alternator lor ya dinamo isi atau untuk pengisian karena kemarin yang rusak ini lor nah setelahnya disini ya setelah gak duk kita geser ke belakang baru bautnya kita kencangkan ya untuk vanbelnya power steering sama kompresor AC lor ini nomornya 1050 ya 2pk 1050 untuk vanbel luar sementara untuk vanbel dalam kita belikan lebih pendek lagi ukurannya 2pk 850 ya jadi tidak pakai yang 900 kita kita belikannya lebih pendek lagi biar lebih awet oke lor nyoba dihidupkan ya nah ini ada sedikit bunyi teman-teman ya yang artinya kurang kenceng kalau terjadi bunyi ini semacam ini artinya dinamo vanbelnya kurang kenceng teman-teman ya jadi ini akan kita kencangkan lagi untuk mengencangkan setelanin yang gini teman-teman ya ini kita kencangkan lagi yang jelas tidak akan berbunyi lagi semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati